Pusat perbelanjaan yang mencaratkan pengunjung harus sudah divaksin mendapatkan manfaat dari aplikasi peduli lindungi. Dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi ini, pihak pengelola mal mengaku lebih aman dari penyebaran COVID-19 karena pengunjung yang masuk ke mal dipastikan sudah mendapatkan vaksin. Sejak disosialisasikan oleh pemerintah pada bulan Agustus lalu, aplikasi peduli lindungi dari Kementerian Kesehatan mulai digunakan oleh sejumlah pusat perbelanjaan di Kudus, Jawa Tengah. Salah satunya adalah di Kudus Extension Mall. Di tempat ini, setiap pengunjung yang datang diminta untuk check-in terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi dengan cara scan barcode yang tertempel di pintu masuk mall. Setelah berhasil tervalidasi, selanjutnya para pengunjung akan diperiksa suhu tubuhnya dan jika ternyatakan aman, mereka baru diperkenankan masuk ke dalam mall. Menurut pihak mall, keberadaan aplikasi peduli lindungi ini sangat efektif untuk menyaring pengunjung yang akan masuk ke mall. Selain pengunjung dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi, pihak mall juga bisa mendapatkan informasi jumpah pengunjung lewat scan barcode peduli lindungi. Sosialisasi mulai tanggal 9 Agustus sampai tanggal 6 September. Nah, setelah tanggal 6 September kemarin, kita sudah efektif bercepat gunakan aplikasi peduli lindungi ini. Setiap customer untuk mengetahui customer ini sudah vaksin atau belum, karena demi keamanan bersama di dalam mall. Kemudian di samping itu yang kedua, kita bisa mengetahui kapasitas customer yang masuk di aplikasi peduli lindungi. Setelah kita check-in, kita ada tampil di akun kita, itu kita sebagai orang keberapa yang masuk ke mall ini. Sementara itu salah satu pengunjung yang baru pertama kali menggunakan aplikasi peduli lindungi mengaku senang, karena para pengunjung sudah divaksin semua sehingga menekan penyebaran virus COVID-19 di mall. Suruh apa, Mbak? Suruh pakai sker ini. Sebelumnya seperti itu atau baru kali ini? Baru kali ini. Kayak ada yang belum vaksin, terus pakai itu jadi sudah vaksin gitu. Kayak salah penggunaan gitu. Terus kalau ada ini kayak, oh ya ini benar, ini vaksin. Jadi lebih aman ya, Pak ya? Iya. Lebih mudah ya. Selain penggunaan aplikasi peduli lindungi, biar manajemen juga menerapkan protokol kesehatan ketat terhadap para pengunjung. Salah satunya dengan menyediakan tempat cuci tangan dan pemeriksaan suhu tubuh. Jika didapati pengunjung yang suhunya di atas 38 derajat, maka akan diminta untuk memeriksa kesehatannya terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!